Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara menambahkan akun pada Nintendo Switch ya Mungkin kalau kalian mau pengen multi-region, kayak saya misalnya saya pakai region Amerika dan region Jepang Untuk download Personal 5 Scramble gitu Karena untuk Personal 5 Scramble baru tersedia di Jepang dan Hongkong ya untuk Nintendo Switch gitu Dan untuk cara menambah akunnya gampang banget tinggal kalian cukup ke sistem settings gitu ya Dan tinggal kalian scroll down aja atau tinggal kalian ke bawahin aja sampai kalian menemukan yang namanya users ya Atau mungkin pengguna, mungkin para pengguna gitu Dan disini kita akan klik yang add user, disini kita akan tambahkan pengguna gitu Dan disini kita akan menambahkan create new user gitu Jadi disini kita akan pilih untuk profilnya gitu, terserah untuk profilnya apapun itu Dan namanya disini bebas ya, disini kita akan isi aja gitu namanya Nggak jadi masalah, setelah itu kita akan klik oke aja Dan setelah itu kalian cukup tinggal klik oke aja gitu Nah pertanyaannya adalah gitu ya Itu kan tadi kita cuma bikin user di Nintendo Switch kita gitu ya Bagaimana cara membuat akunnya itu atau usernya itu menjadi region Jepang Atau mungkin region Meksiko atau mungkin region Argentina dan sebagainya Nah caranya gimana? Kalian cukup klik aja untuk yang window kayak gini Karena ini ada window kayak gini tinggal kalian klik aja yang link Nintendo Account gitu Dan setelah itu kalian cukup tinggal masukin aja untuk Nintendo Switch kalian gitu ya Akunnya bebas ya mau region manapun Cuman saya pakai region Jepang gitu sama region Amerika gitu Disini kita tinggal masukin aja untuk ID password atau email atau apapun itu Tinggal disini kita akan klik yang sign in gitu ya Atau kalian misalnya mau bikin akun baru silahkan gitu Dan setelah itu tinggal kalian isiin aja email address kalian atau sign in ID dan passwordnya juga ya Dan setelah itu kalian cukup tinggal klik yang namanya sign in atau mungkin masuk gitu ya Dan nanti setelah masuk gitu ya Nanti akan ada konfirmasi setelah kalian nge-link gitu ya user yang tadi Misalnya yang tadi kita bikin yang namanya tuh apa tuh Blablabla gitu ya Itu kalau kalian masukin dengan akun Nintendo yang misalnya yang email address dan passwordnya disini Kalian udah masukin terus kalian klik sign in Itu nanti bakal ada konfirmasi bahwa Kalau kalian udah link yang Nintendo kalian gitu dengan user yang baru dibikin tadi Itu gak akan bisa di undo gitu atau mungkin gak bisa dibalikin lagi Jadi kalau udah connect atau mungkin udah ke link yaudah gitu bakal ke link terus gitu Dan setelah itu kalian cukup tinggal sign in dan udah gitu udah beres gitu gampang banget untuk caranya gitu Nah nanti akan connect gitu ya untuk akunnya Nanti disini akan ada namanya gitu Kalau kalian misalnya mau ganti namanya tinggal kalian klik aja gitu untuk akunnya Dan disini kita akan klik yang nickname-nya kita akan ganti gitu Maksimal adalah 10 karakter termasuk spasi dan angka juga gitu Dan setelah itu kalian bisa langsung balik aja gitu untuk ininya Dan udah nanti kalian cukup tinggal main gamenya Atau mungkin kalian misalnya setiap buka e-shop gitu Misalnya disini kita akan buka e-shop dan disini kita akan pilih untuk akunnya Ini adalah akun region Amerika yang saya akun utama Ini adalah region Jepang dan ini adalah yang baru kita bikin Dan mungkin nanti juga disini kita akan hapus ya untuk akunnya Disini kita akan hapus aja lah karena disini ya saya cuman nunjukin doang gitu caranya kayak gimana Dan disini kita akan yang ini ya Yang akun ini kita akan pilih Disini kita akan hapus aja gitu Ya kita hapus aja dan setelah itu kita akan oke aja Ya Karena ya baru dibikin juga gak ada data dan sebagainya Jadi yaudahlah gitu Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya Dan take so kacing Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa içi Sampai jumpa içi Sampai jumpa içi Sampai jumpa içi Terima kasih.